Halo teman-teman, welcome back with me, Momofraha. Kali ini aku akan melanjutkan game Chance Staircase. Di video sebelumnya kita sudah memasuki rumah mansion Dr. Lawlin. Di mana Dr. Lawlin melakukan banyak sekali eksperimen di rumah tersebut. Dan tugas kita adalah mencari dokumen-dokumen rahasianya Dr. Lawlin untuk dihancurkan agar negara bisa terhapus aktivitas-aktivitas yang buruknya di masa lalu gitu guys. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan. BTW guys, di rumah ini tuh terlalu banyak teka-teki untuk membuka ruangan-ruangan yang ada di sini loh. Aku agak-agak kesel ya kadang-kadang ya. Di sini BTW ada ruang operasi dan kayaknya kita harus ke sini guys. Karena ini adalah ruang pengawasannya Dr. Lawlin. Ya, can you see that? Di sini ada semacam apa ya, kamera CCTV gitu lah ya. Ada satu ruangan yang belum kita buka guys, ini. Kita punya kunci. Tetapi kunci ini tidak bisa untuk membuka ini dong. Hah, aku kesel. Sebenarnya aku tuh sudah melewatkan apa gitu ya guys ya. Apakah ada ruangan lain di rumah ini yang sudah, eh yang sudah, yang belum aku buka? Karena kita masih punya satu kunci lagi guys. Ini mana ribet banget lagi wey, gede banget rumahnya. Ampun dah. Terus. Wey, apa itu men? Kucingnya aku menjatuhkan barang-barang, kocak banget dah. Oke, my friend. I'm so sorry. Mari kita lanjutkan. Di sini piano ya. Hah. Sebentar. Kok kayaknya sebelumnya. Oh, iya, iya, iya. Lihat, lihat nih guys. Nih. Him to the God who judge everything. On yellow and the warm skin. Of a pale divine hand. Raised a rose glowing intense ruby. With an emerald stain. And hostile touch. In a color steel mantle. Aduh, aku gak tau lagi nih. Ini, ini. Yang mana yang harus aku pencet guys. Sebentar, sebentar. Ini dari dua, dua gitu ini. Dua, tiga. Inikah dua. Oh, enggak guys. Mulanya dari sini. Dari yang ini berarti nih. Satu. Itu, dua, tiga. Dari sini ya. Itu, dua, tiga. Ini berarti merah nih. Nah, ini merah. Oke. Katanya kita harus ketik dulu yellow. Satu, dua, tiga. Merah. Oran, yellow. Ah, ini ada berapa huruf sih BTW? Terus, rose. Raised a rose glowing intense ruby. Rose kah? Merah maksudnya? Gini. Uh, salahnya ya. Astaga violet yang mana Satu, dua, tiga, empat Ah yang ini violet The power of the infinite cosmos And illuminate with your endless power The deep blue of the night Deep blue of the night Deep blue of the night Ini dong Gitu Oh, defense me from the black Black yang paling sana Yang ini kah black Okay, black From the black Fat that stalk me Take away the great cold Grey Which on the horizon Overlook me Layden with perilous Straightening storm And bring us to our joy In the brown dust Brown dust This one An amber light Of the setting sun And then What? Nothing happened Nothing happened here Huh Tidak tahu ya teman-teman Kayaknya aku salah deh Entahlah nanti aja dulu itu ya guys ya Mari kita coba untuk mengeksplore lagi Sebentar Sebelah sini Nggak guys Kita belum tahu ini kode ini apa guys Belum tahu ya guys ya Dan Sebelah sini Nggak ada Ini cuma koran biasa doang Ini catatan juga kita baca Nggak ada lagi kan Oh my god Ini ada pintu coy Oh bisa Ya elah I'm so sorry my friend Aku tidak teliti Ternyata Ternyata disitu ada dong Ruangan Aduh Maaf ya teman-teman ya Oke ini ada Telepon tergantung Tidak bisa digunakan Hmm Pakai ini Sebentar Apa ini Script yang sudah Tidak bisa dibaca Butler hat I don't know Siapa yang punya disitu ya Ini 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 ada catatan disini Coba ya Ada kunci Oh yeah Kunci L Kunci L Kita bisa Masuk ke ruangan yang di atas Ya teman-teman Sebentar Kita baca dulu ini Oke Jadi catatan ini adalah Catatan dari Pelayan Cuman aku nggak ngerti ya Butler Butler yang mana lagi Setahu aku disini Dia cuma punya Pelayan Itu si Elizabeth Dan ternyata guys Elizabeth itu Telah menghilang Semenjak Elizabeth Nanya kan Ke siapa itu namanya Mr. Lawlin Eh Mr. Dr. Lawlin Kayaknya Elizabeth ini udah dibunuh guys Karena disini disebut Pistolnya Dr. Lawlin itu Tiba-tiba Pas dicek Sudah tidak ada Emo-nya Berarti dia udah Nggak gunain emo tersebut dong Dan mungkin aja Dia udah nembak Si Elizabeth guys Bener-bener ya Si siapa namanya ini Dr. Lawlin ini Sangat-sangat ini banget ya Berusaha keras Untuk membuat Percobaannya itu Berhasil Tetapi Kan ya My friend Kalau sampai mengorbankan Orang banyak Nah ya Berbahaya juga Sih Hmm Dr. Lawlin ini orang yang Sangat ambisius Sepertinya ya And then Kita sudah mendapatkan Kunci L Maka saatnya kita Memasuki Ruangan ini Ada apakah Di balik ruangan ini Let's go What? The firelight illuminated A magnificent cabinet Hey A corpse Practically mummified By time Rested on the desk As if death Had entered Atmosfera warm Atmosfera by surprise A question arose In my mind Why was he still there Did no one notice His death Hey Sebentar Itu dr. Lawlin Wow Dan dia Mati di ruangan ini Dia mati di ruangan ini Duduk Sudah terbujur kaku Sudah berapa tahun yang lalu Guys Wow Oke sebentar Coba kita buka-buka dulu ya Oh Ya itu si arti guys Arti Lawlin Mati dengan Memegang foto Seperti ini adalah foto Agatha Alias istrinya ya teman-teman Wow Oke oke My friend Kalau begitu Sebelum aku baca catatan-catatan ini Mungkin aku mau explore Terlebih dahulu Maybe ada benda-benda yang bisa Aku interaksi Ya kan Jam 10 malam Apa ini Statue of figure holding something It's a solid goal Oh Penghargaan Ya Mungkin dulu ini dia pernah Sebagai ilmuwan Pernah Menemukan sesuatu Lalu mendapatkan penghargaan Dari pemerintah gitu ya Woy ini serem banget wey Ini jadi Makamnya Lewulin Eh Lewulin Iya bener Makam Lewulin dong Ini ada tengkorakan-tengkorakan lagi pula Ih Hmm Gak ya Gak ada yang bisa diinteraksi Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada No 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 Ini apa Oh apa nih Sebentar Tetep muter lagi Only the Only in Virgil's company Did we cross Stygian lane To the gate of hell I don't understand this meaning guys Oke Let's go Sebentar Kita sebelah sini lagi Sebelah sini Maafkan aku ya my friend Kalau Oh apa ini Half a piece of bronze It's quite big I wonder where it Could fit Oh Wow Kita harus Mencari setengahnya lagi guys Oke my friend Kita mendapatkan Setengah Potongan Perunggu Dan Dan I'm so sorry my friend Kalau bahasa Inggris aku Tidak perfect Tapi aku akan mencoba Untuk Apa namanya Menceritakan ke kalian Secara ringkas saja ya teman-teman Let's see What is this Pretty old family photo I don't know who is that And Ada catatan Mari kita baca Sertifikat kematian Agatha Lawlin Lady of the Oak Grove Wow Oktober Tanggal Tanggal 15 Oktober Jam 11.30 Di Oak Grove Hospital Wow Penyebab kematian Komplikasi yang sangat berat Pada saat Melahirkan anak Oke Catatan Dia telah melahirkan Dua Bayi Dan Diidentifikasikan Bayi kembar Bayi laki-laki Dan Bayi perempuan Yang perempuan Dalam keadaan sehat Sedangkan Yang laki-laki Memiliki Apa tuh Artimias tuh Gangguan apa Aku gak ngerti ya guys ya Oh Jantungnya Bermasalah guys Oke Dikarenakan pada saat Kelahiran Langsung ketahuan Ternyata jantungnya Bermasalah Langsung Dokter yang bersangkutan itu Memberikan dia Treatment Namun Treatmentnya tersebut Bisa Menyebabkan Suatu defect Defect tuh kayak Gimana ya Pecacatan tuh ya Bisa disembuhin Tapi cacat Gak bisa sembuh Bener-bener 100% gitu guys Oke lah Tapi Yaudah mau gimana lagi Untuk menyelamatkan bayinya Jadi dia harus melakukan itu Cuma ini Kecatatan Kecacatannya apa Gak dijelasin ya teman-teman Oh dan si Siapa namanya Bayi cowoknya itu Di Apa namanya Diprediksi Bisa hidup Sekitar Sampai 30 tahun Doang Oh Dan yang Dokter yang Bersangkutannya sendiri Ternyata si Suaminya dong Si dokter Lewulin sendiri Kocak ya Oke Oh ternyata si Dokter Lewulin itu Adalah direktur guys Direktur dari Research Center Hmm Oh Proof Experimental Hospital Wow Pantesan aja ya Dia Sampai Apa namanya Bisa gitu Ngelapain banyak percobaan Ternyata dia Emang punya posisi Di Sini nih Di rumah sakit ini Oke my friend Sekarang saatnya kita Melihat Catatannya Mr. Lewulin Bapak Dokter Lewulin Mohon maaf ya Saya mau lihat-lihat Catatan kamu yang panjang Ini nih Kamu jangan bangkit dulu ya Jangan bangkit Jangan jam scare aku Panjang sekali my friend Kita baca secara ringkas aja ya Teman-teman Oke Di catatan yang pertama ini Ada hari pertama Dan hari kedua Jadi di hari pertama Dia menjelaskan Tentang Dokter Lewulin ini kan Lagi melakukan Sebuah eksperimen Yang menggunakan Biaya dari pemerintah kan Suatu hari Orang dari pemerintah itu Datang ke dokter Lewulin Untuk menanyakan Hasil Researchnya Tetapi dokter Lewulin Masih belum bisa memberikan Result Yang Bagus Atau tidak ada kemajuan Dari berbagai eksperimennya dia Sehingga Akhirnya Si dokter Lewulin ini Mengambil tindakan yang Cukup Bukan cukup berbahaya juga ya Cukup menantang Dia bilang Untuk percobaannya Ke manusia ini Dia gak bisa Dari Anak-anak Harus dari Bener-bener permulaan Kapan Kapan permulaan itu Pada saat Bayinya Belum lahir Guys Pada saat Bayi masih ada Dalam kandungan Yang berarti Dia sendiri Melakukan percobaan Kepada istrinya Parah banget Emang ya dokter ini ya Bener-bener loh Oke my friend Jadi itu menjelaskan ya Selama ini Dia selalu ngasih Obat-obatan Ke dalam Tehnya Agatha Itu ternyata Adalah obat-obatan Untuk Melakukan Eksperimen Let's go Next Catatan Oke Di catatan Ke Di catatan Kertas kedua Setelah Beberapa Bulan kemudian Dengan Pemberian dosis Kepada Si Elizabeth Ini Dia merasa Seperti Ada Apa namanya ya Sedikit penolakan Dari badan Si objek Alias badannya Si Agatha Ya my friend Karena emang Dijelasin sebelumnya Sama Elizabeth Bahwa Keadaan Badannya Agatha Ini yang lagi hamil Itu merasa Kok Lemes banget Kayaknya itu adalah Sebuah reaksi Dari obat-obatan Yang dikasih Sama Si Dr. Lawlin And then Si Dr. Lawlin Ini sudah Mengkonfirmasi Kepada pemerintah Bahwa Objek yang lagi Ditelitinya ini Udah berhasil Hamil loh Jadi Senggaknya Pemerintah Bisa tuh Ngasih waktu lagi Ke Dr. Lawlin Untuk melanjutkan Eksperimennya Padahal Si orang pemerintahnya Itu udah Nanya-nanyain Mana nih Mana Mana Nah Dengan alasan Objeknya sudah Hamil Maka Dia bisa dapat Waktu lagi Untuk melanjutkan Eksperimen Kemudian Terakhir Dia memberikan Obat Sambil Abis itu Tinggal menunggu Bayinya Lahir Tetapi guys Sayang sekali Setelah kematian Istrinya ini Setelah Istrinya melahirkan Ternyata Istrinya itu Kan meninggal Ya udah Keluarganya Paling cuman Dikabarin aja Dikabarin Bahwa Elisabeth Telah membantu Pada saat Sepanjang penelitian Dia itu diberikan Apa namanya Semacam Plakat penghargaan Gitu lah guys Dan udah pasti Ada tunjangan uang Sehingga Pasti Si Dr. Lawlin ini Berpikir Keluarganya Elisabeth ini Nggak akan Terlalu menuntut Gimana-gimana Yang penting Udah pernah dikasih Penghargaan Dan dikasih uang Wow Bisa begitu ya Akhirnya dateng lah tuh Hari dimana Bayinya dilahirin Dan Ternyata Pada saat dilahirin Kan tadi ada Dua twin ya guys ya Satu cewek Satu cowok Yang cowok Mengalami Komplikasi jantung Kemudian Yang cewek Baik-baik aja kan Sehat Yang cewek Dikirim Keset Set itu adalah Penjaga Yang ada di luar Itu guys Yang rumahnya Di luar Dari danau Kalian inget kan Nah Jadi Sepertinya cewek itu Adalah Kalau nggak salah ya teman-teman Berarti Dara itu adalah Anaknya Dr. Lawlin Yang dirawat Sama set Tapi di luar Mansion Sedangkan Anak cowok Yang memiliki Problem jantung Itu akan dirawat Oleh Dr. Lawlin Sendiri Di dalam mansion Let's go Oke di catatan yang ini Dr. Lawlin itu Mulai melakukan lagi Eksperimen-eksperimen yang lain kan Tetapi Di rumah sakit Oak Grove Kalian inget kan Ada lambang delta Alpha Sama Omega Pokoknya disitu Telah terjadi Sebuah kesalahan Dimana Percobaan Si Yang mana tuh ya Yang Alpha Atau yang Omega Itulah Mereka itu Membuat sesuatu Hal yang berbahaya Sehingga Akhirnya Si Dr. Lawlin Memutuskan Untuk menutup aja Rumah sakit Oak Grove Karena itu terlalu berbahaya Untuk orang-orang Yang bekerja disana And then Waktu berlalu Personel yang untuk Apa namanya Penelitinya juga Lama-lama udah mulai Resign Akhirnya Si dokter ini Dr. Lawlin ini Merasa gagal guys Merasa gagal Dan dia merasa Ya udahlah Sendiri aja Aku udah sendiri Aku sudah pasrah Padahal Padahal setiap Setiap Apa ya Setiap beberapa waktu Si Seth itu selalu Ngirimin kabar guys Tentang bayi Bayi darah itu Bayi yang dirawat Sama Seth Tapi dia tuh kayak Karena terlalu sibuk Dia gak terlalu mempedulikan Informasi tentang Anak ceweknya yang Dia suruh Rawat orang lain Parah banget Sini Bapak ini ya Dan setelah Beberapa bulan kemudian Entah kenapa Seth si penjaga Yang tinggal di luar Mansion itu Udah gak pernah lagi Ngabarin Tentang Progres Pertumbuhannya Si darah Anak perempuannya Dokter Lawlin ya Mungkin sesuatu Telah terjadi Kepada Si Seth Tapi Lawlin sendiri Gak pernah mau tau Sebenernya apa sih Yang terjadi di luar Karena dia kayak Udah ngedown gitu loh guys Karena dia Penelitiannya tuh Udah gagal Makanya dia kayak Gak mau Gak mau ke dunia luar Dan gak mau tau Lalu tiba-tiba Setelah semua Kekacauan pikiran dia Dia langsung Teringat sama Sosok istrinya Oh Agatha Selama ini lu Kemana aja Udah sama istri sendiri Jadiin penelitian Selama banget Ini ya dokter ya Ampun dah Oke Jadi suatu hari Dia itu digigit Sama Penelitiannya sendiri Sama Omega Dan Si lukanya itu Terlihat tidak baik Dan tidak ada Obatnya guys Eh salah Sorry Masa aku tidak akan Sembuh kalau Tidak dikasih obat Tapi karena dia Udah pasrah Yaudah Mendingan aku mengurung diri Aja disini Sampai aku mati Pas Jadi sebenarnya Ada salah satu Jalan keluar Yang pada saat Project ini dimulai Bahkan tuh udah dibikin Kalau misalnya Suatu hal yang Tidak diinginkan Terjadi Tapi Dia sampai Dia tuh kelupaan Karena dia Udah kegalauan Sama kegagalannya Dia guys Dan jalan keluar itu Adalah Sharon Staircase Melalui mention Terus ada Hidden passage Melalui hospital Dan Disitulah Ada Sharon Staircase Kayaknya Sharon Staircase tuh Tengga Sharon Gitu lah ya Tetapi Dia gak mau Untuk melakukan Perjalanan Keluar dari Tempat ini Karena dia Merasa aku Sudah terlalu tua Dan terlalu lemah Aku lebih baik Mati disini Disamping Fotomu Katanya gitu Anda ini loh Bener-bener ya Dasar Anda adalah dokter Yang tidak beranggung jawab Woy Saya tidak sedih ya Saya jadi kesel ya Anda melakukan Apa namanya Eksperimen Kepada istri sendiri Parah sekali men Oke lah teman-teman Kalau begitu Mari kita lanjutkan Perjalanan kita Di rumah Mansion yang Sangat besar Ini ya Pertama-tama Aku punya item Apa aja disini Eh salah Salah Sorry my friend Aku punya item Ah ini nih Setengah perunggu Terus ini Nah cuman ini Aku gak ngerti guys Gimana ya caranya ya Tadi yang piano-piano itu tuh Oke lah Kalau begitu Hmm BTW itu Kayaknya ya guys ya Kayaknya taruh disini deh ini Kayaknya ini tuh bakal Tadi aku udah ketemu setengahnya Dan aku harus cari setengahnya lagi But I don't know where Kayaknya ya Kayaknya lagi nih Perasaan aku nih Kita punya satu tegak-teki lagi Yang belum kita pecahkan guys Yaitu apa Piano Main-main Piano Tapi aku gak bisa mainin pianonya Oh my god Mungkin saja ketika aku akan Ketika aku sudah beres Memainkan piano ini Maka Akan keluar sesuatu Mungkin saja Mungkin aja gitu guys Yang setengahnya dari buletan itu ya Coba sekali lagi kita baca ya teman-teman ya Him To the god Who judge everything Disini gak ada apa-apa sih Kayaknya petunjuk pertama langsung disini nih Mencolok sekali soalnya ya On the yellow And worn skin Pasti yang pertama yellow kan Bentar Dua ya Satu dua Satu dua Tiga Yellow Gimana kalau kita catat saja ya teman-teman Daripada I forget nanti gitu loh Satu Yellow Yellow Oke Lalu Of your pale Define hand Raise the rose glowing Intense Ruby Ros merah gak sih Tapi ini Sebentar Ada rose merah Rose apa? Bunga apa? Bunga mawar Bunga mawar Tapi disini ada ini Ruby Sebentar Ruby itu batu bukan? Hah? Coba kita Kita searching ya my friend ya Searching terlebih dahulu Searching Image Nampun aku niat banget lah Sampai nyari-nyari ke google Oke guys Ini batu ruby warna merah Oke Disini aku jadi bingung nih Atau Maksudnya dua dan tiga Masa merah-merah sih? Rose dan ruby gitu Kita Catat dulu Duanya merah deh ya Ruby Red Atau rose Atau rose Ya Nih Dua Oke With an emerald Stain And hostile Touch In a calisteel Mantle Oh Sebentar Sampai situ dulu Jangan keboboh dulu Wait a minute Emerald Itu batu juga gak sih? Ini kan ruby tadi ya Batu ruby With an emerald Hostile Touch In a calisteel Mantle Coba Emerald Emerald Itu batu Bewarna apa guys? Coba ya Hmm Susana gimana? Emerald Oke It's green Ijo guys Betul ini aku Aku Apa namanya Iniin Warna ijo Di layar Nanti jadi ilang lagi Jangan-jangan Kena efek green screen Ijo ya guys Ijo Oke jadi emerald itu ijo Ternyata Emerald Wah ini kudu beti Apa namanya Ditulusuri satu-satu Kalimatnya ya Lanjut Hostile touch In a calisteel Mental Of yourself And Sefer Sefer Gaze As A Supreme judge And maker Of the happenings Of the universe You obediently Attract The violet ray Violet Disini kayaknya gak ada Ini udah beberapa kalimat Tapi Muncul-muncul Warna lagi Di sebelah sini ya Oke Violet Violet Ya gak sih Ya gak sih guys Maybe ya Ini violet Soalnya yang atas-atasnya Aku gak merasa Ini kayaknya Kayaknya gak ada warna-warna deh Oke Lanjut dulu ya teman-teman Of the power Of the infinite Infinite Cosmos And illuminate With your endless power Oke Dua kalimat ini Sepertinya tidak ada warna The deep blue Of the night Oh Deep blue Blue ya Deep blue Disini ada dua biru sih Kayaknya maksudnya Deep blue yang ini ya Nih Yang biru tua Biru tua Biru tua Oke Buru tua From the black fat That stalk me Ah Black 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 And then Ah Mana tadi Take away The grey cold Oke Grey Nah yang ini enak ya Which On the horizon Overlook me Leden with Previous threatening storm And bring us joy In the brown dust Brown Wah ini teka-tekinya Super sekali ya teman-teman Ampun dah The amber light Of the Setting sun Sebenernya sun itu bisa sih Diartin warna oranye Tapi iya gak sih Warna oranye gak sih Atau ini cuma kalimat aja Tapi tadi yang di atas Batu aja Dia menyebutkan nama benda Untuk mewakili warna Bisa jadi Si matahari ini adalah Oran guys Oke kita tulis aja ya Orangnya Jadi disini kita udah nemu Yellow Yellow Aku lihat catatan Sambil lihat catatan ya Teman-teman ya Yellow Yellow Rose Ruby Ruby Rose Dua kali mas ya Ruby Rose-nya ya Rose itu merah Ruby itu Merah juga Gitu Emerald Emerald Bewarna Hijau Hijau Di sini Terus itu Violet 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 Hijau ya Satu dua Tiga Tiga Oke Udah violet Habis itu yang Deep blue Deep blue berarti tinggal Begeser Terus habis itu Black 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 Iya Black Grey Sebelahnya lagi Brown Sebelahnya lagi Dan terakhir adalah Orang 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 Ini Tidak terjadi Apa-apa teman-teman Apakah aku salah Sebentar Mungkin ini satu aja ya Yellow Ruby Red Atau rose Atau rose Sekali aja Terus emerald Emerald Abis emerald Violet Violet Deep blue Abis itu Black Grey Brown Black Grey Brown Dan Orang 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 Sebentar Coba aku Urutin Sekali lagi ya Ini udah semua Warna aku pencet Belum sih Yellow Red Emerald Oh 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 ini aku Ini perlu Dipencet Nggak sih Ini dari tadi Belum ada Loh guys Aku merasa Ini kayaknya Aku belum Mencet deh Tapi Dimana Coy Sebentar Tapi kalau kita Urutin kan ya Dari yang terakhir Tadi nih Sun Orang Terakhir Sun 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 Aku taruh Mana ya Sebentar Kalau dari Sini Harusnya Nomor Empat Si Ini Bener Nggak Soalnya Setelah Emerald Sama Violet Jadi dari Emerald Terus Violet Di sini Nih Cuman aku Nggak ngerti Yang mana Yang mewakilkan Warna Biru Muda Oke Guys Berarti Abis Emerald Kita Pencet Biru Muda Kita coba Yellow Yellow Ruby Ruby Emerald Hijau Terus Nomor Empat Nya Itu Biru Muda Terus Violet Biru Tua Tinggal Geser Terus Black Grey Brown Dan Ini Soon Apakah Ito Agata Ternyata Ternyata Udah beres Penglihatan Segitu Doang Guys Oh Mantap Mantap jiwa Kita Mendapatkan Setengah potongan Perunggul lagi Teman-teman Sumpah Ada mayat Ada mayat si Siapa namanya Lewulim Tapi kita Nggak masuk ruangan Lewulim Kita belok Kesebelah Panan Sini Nah Tentat jiwa Tentat jiwa Tuh Tentat jiwa Buka dong Akhirnya Kita bisa Membuka Tempat Yang Baru Kenapa Ada Haya 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 Apa Seperti Pemujaan Pemujaan Itu Lebih Tempat Tempat Ibadah Tentat jiwa Gini Sih Kayak Serem Gitu Ya Apa 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 Baru Aja Aku Tadi Memecahkan Teka-teki Piano Sekarang Kita suruh Mainin lagi Kartu tarot Ini Bener-bener Ini Bukan Game Horror Guys Bener-bener Bukan Game Horror Ini Game Puzzle Oke Coba Kita baca Terlebih dahulu Ya Evil Reside At The Work Bench Of The Of The Blah 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 The Night Approaching When The Pale Lady With The S Cover Face Will Shine Sebentar Satu Guys Kayaknya Urutannya Ya Aduh Ini Kecil Banget Tulisannya Pusing Lah Evil 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 Yang Mana Evil Ini Evil Evil Ini Workbench Kemudian Eh Enggak Gitu Enggak Gitu Salah Gitu Evil Workbench Apa ya Oh Ini The Night Night Abis The Night Sky Sky Will Pour Here Ini Api Rumahnya Kebakaran Terus Before Down Once He Sebentar Guys Ya Kocak Loh Masuk-masuk Kedalam kolong Meja Ini Kecil Coko Kamu Ngapain Coko Lihat No 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 Lihat Itu Masuk Kamera Keselkan Lu Keselkan Keselkan Jangan Gangguin Orang Dasar Okay Then The Sky Pour Tears Of Fire On The Curse House Yeah Before Down Who Was Once His Mistress Will Bring Into The World To Soul Of A Cool Road Dua Jiwa Hmm Dua Jiwa Ini Tadi aku Coba Kan Begini Ini Di Sini Apa Kita Coba Dulu Ini Dan Itu Adalah Momen Dia Harus Mati Yang Terakhir That Mom She Must Die Like That God My God Akurnya Kenapa Membuka Pintu Setelah Membuka Pintu Membuka Pintu Lagi Dan Membuka Pintu Lagi Oh My God Ini Game Benar Benar Game Puzzle Ya Teman Teman Bukan Game Horror Tapi Game Puzzle Karena Aku Baru Nemu Jam Sampai Disini Coba Kita Masuk Sedikit Ya Teman Teman Ini Ruangan Apa Wow Tengkel Apai An Exaltation Untuk Guilt And Selfishness Pain For Death Of A Loft One Is Intimate I Could Perceives In That Baroque Place There Was Something Insane Oh Oke Baiklah Ini Sepertinya Foto Agatha Ya Teman Teman Terus Disini Yeah Apakah Ini Fotonya Dr. Laulin Yeah Artemius Laulin Oke lah My friend Kalau begitu Coba kita Lihat dulu Disini Karakter Galeri Semakin Lengkap Ya Teman Teman Kita Lihat Disini Elizabeth Set Ini Satu Pelayan Lagi Kita Nggak Tahu Belum Nemu Disini Ada Arti Artimius Leulin Agatha Leulin Devon Kecil Devon Gede Little Darah Sepertinya Ini Bakal Jadi Darah Besar Dan Ini Sepertinya Adalah Alpha Omega Dan Delta Percobaannya Dia Oke My friend Kalau Begitu Sampai Saat Ini Kita Sudah Menemukan Beberapa Petunjuk Kenapa Penelitiannya Si Dokter Leulin Tidak Ada Result Yang Berkembang Dan Kenapa Pemerintah Memutuskan Untuk Mengcancel Atau Mensudahi Penelitian Dia Karena Sangat Berbahaya Bahkan Dia rela Sampai Penelitiannya Itu Dilakukan Objeknya Pada Istrinya Sendiri Sampai Istrinya Meninggal Cukup Menyeramkan Teman Masih Banyak Sekali Misteri Yang Belum Terpecahkan Oke Kalau Begitu Teman Terima Kasih Yang Mudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye